Ya, di episode ketiga ini, episode terakhir, saya akan mengupas bagaimana mobil yang kecelakaan ini untuk kedepannya akan diapakan. Jadi, kecelakaan ini terjadi di tahun 2015, sedangkan saya berangkat dari Indonesia 2014. Jadi, cukup sudah memiliki nilai sejarah dalam perjalanan, karena menyeberang dari Jakarta, Indochina, dan Benua China, dan masuk ke Mongolia. Jadi, saya sangat bingung di sini. Kalau diperbaikin bagaimana? Karena membetulkan bodi yang sudah hampir total loss susah. Kalau mau dipulangkan di Indonesia, nggak mungkin. Karena tidak bisa memulangkan mobil Indonesia dengan kondisi yang hancur-lebur begini. Kalau dibuang, bagaimana saya mempertanggungjawabkan ke Karne? Karena surat Karne-nya ini, saya ada deposit uang untuk mobil di IMI Indonesia. Dan itu akan, urusannya akan panjang. Karena saya, mungkin depositunya bisa hilang, suratnya dikembalikan, saya bisa minta surat lagi keterangan ke polisi, ke pengkel, susah. Akhirnya, saya ke Toyota, dealer Toyota. Saya tanya, ini mau dibetulkan? Dealer Toyota-nya ketawa. Kenapa kamu nggak beli mobil baru? Karena mobil baru seperti kamu itu harganya cuma Rp15.000. Rp15.000.000 itu kurang lebih Rp150.000.000 itu sudah bagus sekali. Kalau mau beli yang Rp5.000.000 juga ada. Karena mobil seperti ini itu katanya tidak laku di sini, karena dibuang-buang katanya. Nah, kata dibuang-buang itu membuat saya ide. Kalau gitu saya beli bodi saja, saya bilang. Kalau bodi, cari saja. Dan saya cari bodi setir kanan. Ternyata bodi setir kanan itu dibuang di sana, karena semua setir kiri. Jadi, Mongolia itu negaranya ikut di China, setir kiri. Tapi karena Mongolia ini tidak punya industri otomotif, mereka hanya mendatangkan second hand dari Jepang. Melalui belah di washtop. Dan mobil di situ campur aduk. Setir kiri, setir kanan, campur aduk, semua merek ada. Nah, salah satunya yaitu VX. VX itu di sana dibuang-buang. Karena mobil di sana itu mobil sudah hancur. Sudah tidak dipakai lagi, hancur. Akhirnya saya mulai browsing ke tukang Jagal mobil. Ada yang terjumpa dia semalam atau tidak? Tidak. Dia bilang, dia pergi ke Jepang. Jepang? Ya. Saya lihat nangkrim satu di atas gitu. VXR, kan. Saya punya VX biasa. Ini VXR, jadi bekas otomatik. Jadi pedal-pedalnya kosong, cuma dua. Tapi setir kanan. Akhirnya saya beli. Nah, saya beli. Harganya waktu itu kurang lebih duit Indonesia 15 juta. 20 juta, tapi saya bilang, oke. Saya bayar 15 juta, karena tempat duduknya saya tidak mau. dashboard-nya bekas saya kembaliin, setir saya kembalikan, saya cuma ambil casingnya aja. Door trim semua saya kembaliin. Karena saya punya mobil masih bagus. Akhirnya deal. Deal saya beli. Saya towing, saya bawa ke Toyota. Nah, Toyota saya suruh cat. Bukan restore. Cat, pasang. Yang tadi warnanya saya punya biru, sedangkan saya beli bodinya warna hijau. Ganti warna. hai 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 tinggal pasang-pasang bikin mau apa-apa masih ada ini pasang lagi jadi yang mahal apanya itu turun mesin karena mesin saya harus ganti ganti piston piston ganti stans piston semuanya bermasalah akhirnya saya telefon ke Indonesia saya beli dari Toyota Indonesia jauh lebih murah saya beli saya kirim ke Mongol saya pasang dan waktu pengerjaannya enggak tanggung-tanggung 10 bulan karena memang teknologi Toyota di di Mongolia itu tidak secangni teknologi bengkel di Indonesia orang sana itu teknologinya masih jauh dengan orang kita ya apa boleh buat akhirnya 10 bulan saya nggak mungkin tunggu saya balik ke Indonesia bahkan saya turun ke negara lain untuk tidak membuang waktu setelah saya kembali ternyata saya mobil setelah selesai dicat saya starter lampu nyala semua mesin bincang wah saya mulai stress kedua akhirnya saya berpikir oke kalau saya betulkan lagi dengan saya mendatangkan teknisi saya dari Jakarta mungkin ongkosnya sama akhirnya saya bawa teknisi dari Jakarta saya terbangkan ke Korea Korea langsung ke Mongolia kebetulan bulan September sudah mau masuk Oktober ya teknisi saya kan orang Jawa jadi sudah pakai jaket tiga lapis masih kedinginan nah itu susah kerja kedinginan tapi nggak apa-apa apa boleh buat saya bilang saya punya waktu cuman 10 hari kita harus beresin ya akhirnya setelah mobil itu dari itu yukannya sudah dicat gula rapi di yang di gudang bawah itu tadi baik enggak enggak kita bawa ke apartemen saya sewa apartemen kita dibawah kolong apartemen ada parkiran kita kerjain malam-malam di yang di sini kita buat kerjain malam-malam kita buat kerja panasibo untuk teruskan daripada kita boleh dapatkan keterdak keterdakar namun kita akan bawa ke Подing-keterdak keterdakar kita akan berkenali dengan kecilan kita kita akan bukti kita akan berkecilan saya kita akan berkecilan kita berkecilan kita kita akan berkecilan kita akan buat ayah untuk mengekidak mempertanakan kamera dan kita akan berkari をnya hanya akan mempertanakan di yang terfikkan untuk mempertanakan selamat menikmati 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 selamat menikmati